Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Pemisah mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menpar Ekraf pun meminta agar ekonomi kreatif memiliki hak kekayaan intelektual sehingga dapat menjadi aset digital dan juga jaminan dari perbankan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat khususnya kalangan akademisi untuk terus mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menpar Ekraf pun meminta agar ekonomi kreatif memiliki hak kekayaan intelektual sehingga dapat menjadi aset digital dan jaminan perbankan sebagai implementasi PP No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Sandiaga mengatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana kontribusi sektor Ekraf pada 2021 mencapai Rp1.300 triliun atau 7,4% pada PDB Nasional dan Indonesia menjadi peringkat ketiga di dunia. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Notariat 4 Ranti Fawza Mayana mengungkapkan penandatanganan PP Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 lalu merupakan sebuah terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk di dalamnya usaha mikro kecil yang memiliki kekayaan intelektual dalam lini bidang usahanya. Kita betul-betul ingin melaksanakan PP Ekonomi Kreatif ini dalam praktek kembangkan dan diharapkan di sini ada suatu pilot proyek antara pihak pemerintah juga dengan di-backup juga dengan pihak asuransi juga dengan notaris dan lain-lain untuk perbankan untuk membuat suatu pilot proyek yang intinya memiliki penjaminan kekaitan ini supaya dalam jangka waktu yang kurang lebih tinggal 10 bulan lagi nanti sudah bisa di-aplikasikan dalam praktek ini. Masalah setuju di dalam sepatu pemerintah ke-24 2022 menyebutkan bahwa syarat kemuliaan juga anggunan tadi adalah adanya yang telah mencatatkan kemuliaan atau bisa memiliki peningkat. Jadi di sini artinya ada data yang harus terintegrasi dengan pemerintah terkait dengan pemerintah hak tersebut dan sekarang JNK juga sudah mengembangkan pengembangan persoalan pemerintah selesai dalam pemerintah hak tersebut yang tentunya bisa lakukan kerjasama antara lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga yang dalam atas memulitan dukungan finansial pada pelaku ekonomi. Diharapkan implementasi PP No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif bisa segera berlangganan sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat menjaminkan kekayaan intelektualnya pada perbankan untuk mengembangkan usahanya.